Kicau burung Yang jaraknya hanya 1 km dari lokasi pencurian Peristiwa pembebolan rumah terjadi di kawasan BK Tonik Cibenying, Kidul, Kota Bandung Tepatnya di kantor sekretariat IJTI Jawa Barat Dalam peristiwa tersebut pelaku masuk dengan cara menjebol pintu samping Dan bermaksud mengambil sejumlah barang termasuk burung kicau senilai 250 juta rupiah Belum sempat membawa barang-barang curiannya Pelaku yang bernama D.Y. alias Ujang Dipergoki pemilik kantin yang berada tepat di samping sekretariat IJTI Jawa Barat Saat kejadian pelaku langsung berdalih jika dirinya disuruh untuk mengambil sejumlah barang Pelaku pun diminta untuk mengembalikan barang curiannya Yakni televisi, sejumlah underdeal sepeda motor dan hard disk komputer Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa burung kicau Usai mengecoh pemilik warung yang sebelumnya meminta pelaku untuk memasukkan sepeda motornya Yang diparkir di tepi jalan ke dalam halaman rumah Setelah disini informasinya bahwa pelaku telah membawa TV Namun TV-nya dikembalikan lagi Setelah dikembalikan lagi TV-nya selanjutnya datang sodara Bobi Setelah datang sodara Bobi selanjutnya kunci tersebut dikasihkan oleh Pak Atri Dengan maksud akan diselesaikan masuk ke dalam Supaya motornya dipindahkan ke dalam Tapi setelah motornya di starter Ternyata bukan dimasukin ke dalam malah langsung kabur pelakunya Berbekal informasi warga dan keterangan saksi Serta olah TKP yang dilakukan tim Inavis Polresta Bes Bandung Pelaku berhasil diringkus saat mengikuti perlombaan kicau burung satu jam setelah beraksi Pelaku ditangkap di kawasan arena perlombaan kicau burung di kawasan Cikutra Yang tidak jauh dari lokasi pencurian Saat ditangkap pelaku tak mengelak dan mengakui semua perbuatannya Saya suruh balikan semua barang-barangnya Kecuali burung yang masih diteng-teng di bundaknya Kemana saya tahan orangnya suruh balikin semua barangnya Setelah itu kebetulan saat itu datang sodara Bobi Yang dari tempat kejadian itu berkeponten Makanya saya alihkan ke Pak Bobi untuk menyelesaikan Dan saya tanya ke Pak Bobi ada nama angguannya Dan Pak Bobi pun bilang masih saya cek dulu Dan dipasihkan gak ada yang lain Makanya saya tahan Pelaku pun langsung dibawa ke Mapo Sekci Benyingkidul Dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Yuwana Kurniawan, Bandung TV